Intro Tradisi merbangkan balon udara berukuran besar meramaikan momen libur lebaran 2023 yang digelar komunitas balon udara Wonosobo dan Temanggo. Yang satu ini digelar di lapangan Desa Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis 27 April. Sebanyak 37 peserta meramaikan festival balon udara ala Kapadokia yang baru pertama kali digelar di Temanggo. Ketua Panitia Festival, Sulis Tiono, mengatakan menerbangkan balon udara di festival ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Para peserta harus mengikuti sederet aturan ketak. Aturan ini dibuat dan ditegakkan tentu agar tidak membahayakan jalur penerbangan pesawat. Ada kreteria-kreteria yang telah ditentukan. Yang pertama harus pakai pengait, yang kedua tanpa petaksa. Karena kita sadar ketika balon udara tanpa pengait terus di situ ada pengapian, ada api yang diseret ke atas, ini akan sangat mengganggu dari otoritas bandara, otoritas penerbangan dan pesawat. Para peserta entusias bisa menerbangkan balon udara, padahal tidak mudah untuk mengikutinya. Perlu cukup waktu dan biaya untuk bisa berpartisipasi dalam festival balon udara ini. Temanya pirung out. Kenapa mili pirung? Biar beda aja sama yang lain. Ini dikerjakan berapa lama ini? Ini berapa ya? Sekitar kurang lebih 2 bulan. Menghabiskan berapa? Menghabiskan sekitar... Ya, kepada peserta. Yang sudah datang. Festival Balon Udara digelar di Temanggung untuk memfasilitasi warga yang ingin menjaga tradisi, namun dilakukan secara aman tanpa mengganggu jalur penerbangan pesawat. Tradisi menerbangkan balon udara menjadi hiburan tersendiri bagi warga setempat dan menjadi salah satu alternatif di masa libur lebaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!